Saya akan kembali mengulangi dan juga menekankan kalimat terakhir, kalimat pertanyaan yang ini betul-betul penting. Apakah kemudian dengan tertangkapnya Pegi Setiawan atau Perong akan menjadi sebuah titik, akan menjadi sebuah pintu yang semakin terbuka untuk bisa menangkap para pelaku lainnya, dua DPO lainnya. Kemudian akankah terkuak sebenarnya apa yang terjadi dan betulkah kemudian mereka para terpidana yang sudah menjalani masa hukuman hingga saat ini betul-betul bukan merupakan para pelaku terkait dengan tewasnya Sejoli, Vina dan juga Eki. Untuk bisa memberikan pandangan dari berbagai macam sudut pandang sudah hadir di samping saya para narasumber. Yang pertama saya akan perkenalkan ini merupakan mantan kabar eskrim yang beliau juga sudah mengerti bagaimana prosedur dalam proses pemeriksaan, manajemen penyidikan dan sebagainya akan memberikan pandangannya yaitu tentunya Komjen Paul Purnalilawan Susno Duwaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam malam Pak Susno. Selamat malam. Baik, dan juga akan menjelaskan kepada kita akan buka-bukaan sebenarnya apa hubungan antara para terpidana dengan para DPO. Kita harapkan akan ada cerita baru, fakta terbaru terkuak pada malam hari ini dari Pak Jogi Naenggolan selaku dari penasehat hukum 5 terpidana kasus Vina dan Eki. Pak Jogi selamat malam. Selamat malam. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya dari sudut pandang hukum pidana, beliau merupakan pakar hukum pidana yaitu Prof Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga sudah terhubung dengan kita di ataupun juga via daring yaitu Mbak Putri Maya Rumanti yang merupakan kuasa hukum keluarga Almarhumah Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik. Maaf ini saya live ya. Baik, Zoom. Baik, ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah perjalanan. Sepertinya sedang dalam perjalanan Mbak Putri. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Pak Susno, setelah 8 tahun, baru kemudian pihak kepolisian bisa menangkap DPU. Itu pun pemicunya ada sebuah gerakan dari masyarakat, artinya harus di blow up terlebih dahulu, baru bergerak. Apa yang salah ini? Manajemen penyidikan yang lambat, tidak fokus, tidak konsul menyelesaikan ini? Ini kasus yang sangat menarik sekali ya. Pelajaran untuk aparat penegak hukum, polri, jaksa, hakim, pengacara, dan pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita harus meninjau lebih makro lagi tentang sistem peradilan pidana Indonesia. Oke, dari kasus ini yang harus dijawab adalah apakah ini kasus kecelakaan atau pembunuhan? Betul. Kalau kecelakaan harus dijawab juga, apakah kecelakaan tunggal atau kecelakaan ada lawan? Kemudian kalau ini bukan kecelakaan, ini pidana, pembunuhan, maka timbul pertanyaan. Apakah pembunuhnya yang sekarang sudah diponis oleh hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap? Atau ini adalah sebagaimana yang disampaikan di media sosial dan media konvensional bahwa pembunuh ini bukan pembunuh sebenarnya? Termasuk DPO bukan DPO sebenarnya. Ini yang harus dijawab. Nah, timbul pertanyaan, mengapa sampai terjadi demikian? Ini untuk koreksi kita memperbaiki karena penyidikan awal tidak benar. Awal dikatakan ini adalah kecelakaan tunggal. Kan ada itu kan? Di TKP. Kemudian setelah itu berubah menjadi pembunuhan dan perkosaan. Nah, saat perkosaan disinilah tidak berfungsi krim, apa namanya, scientific crime investigation. Kenapa? Perkosaan ada sperma. Nah, kalau ada sperma, sebagaimana dikatakan disitu ada berapa laki-laki? Kan ada yang sudah tertangkap, delapan ya? Betul. Ditambah yang tidak tertangkap, tiga katanya. Ditambah lagi yang meninggal, satu. Nah, ini sperma siapa? Kalau seandainya, seandainya, waktu itu diadakan tes DNA atau diuji di laboratorium, sperma ini milik A, B, C, D, dan seterusnya. Dan A, B, C, D inilah yang sudah dipunis, maka tidak bisa mengelak. Tapi karena tidak, nah ini timbul pertanyaan, ini sperma siapa? Mau dicari sekarang tidak bisa? Betul. Oke, dan terus akhirnya berkembang. DPO tidak tertangkap, berkembang, ini ada pejabat, ada apa-apa, dan sebagainya. Karena apa? Ini pertanyaan, kasus yang sedemikian, identitas jelas, ditulis, dan sebagainya, kok tidak tertangkap delapan tahun? Nah, bagaimana mau menangkap perkara yang besar? Tapi, Alhamdulillah, kita bersyukur dan hormat saya kepada adik-adik saya yang di Markas Besar dan di Polda, mereka mengadakan examination terhadap kasus ini, mengaudit kasus ini, telah turun dari Mabes untuk mengecek apakah penyidikan dilakukan secara benar, sesuai prosedur, sesuai hukum, dan sudah bekerja, dan sudah menangkap satu DPO. Baik. Dan mudah-mudahan, satu DPO ini tidak salah. Betul, ada kemungkinan salah, Pak? Bisa jadi. Kita tanya aja nanti sama pengacaranya. Sebelum Pak Jogi cerita, karena ada salah satu hal yang mungkin jadi pertanyaan masyarakat juga. Ketika pihak kepolisian mengumumkan tertangkap di Bandung, tapi tidak memberikan lokasi detailnya, ditangkap di mana, itu jadi pertanyaan kenapa tidak dibuka? Jadi pertanyaan, kenapa tidak dibuka? Nah, saya berharap betul-betul inilah orangnya, sehingga semua misteri akan terungkap. Apakah betul dia pelaku, atau pelaku piktif, atau apa? Karena apa? Timbul pertanyaan bahwa DPO itu warga daripada suatu kampung, atau suatu desa, RT, dan ketua RT dan kepala desa yang mengatakan, tidak ada warga kami nama itu. Baik, Pak Sosno. Nah, maka timbul pertanyaan, saya yakin ini Mabes Polri telah menyediki, siapa yang membuat DPO ini? Apa dasarnya menyebut dia DPO? Apakah DPO ini piktif, atau tidak? Mudah-mudahan DPO itu benar, dan mudah-mudahan tersangka yang ditangkap itu benar. Dan kita berharap dari kasus ini pelajaran besar untuk aparat peningguh hukum. Baik, baik. Penyidikan seandainya, ini tanda petik ya, saya tidak katakan penyidikan salah. Seandainya penyidikan salah, rekayasa dan sebagainya, mestinya ditolak oleh jaksa penuntut. Seandainya masih lolos juga, ini pasti dipunis bebas oleh hakim pada tingkat pertama. Seandainya hakim tingkat pertama pun lalai, ini pasti dipunis bebas oleh banding. Seandainya banding pun masih lalai juga, pasti ditolak oleh kasasi. Tapi kenapa ini dari sini sampai sini, lolos semua. Baik. Ini harus kita perbaiki, kalau seandainya ya, saya tidak mengatakan, seandainya salah pada tingkat penyidikan, ternyata masih dihukum, sampai mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah, berarti peradilan kita tidak sedang baik-baik saja. Baik, kita sampai di situ Pak Susno, mungkin kita juga akan terlebih dahulu mendengarkan bagaimana pandangan dari Mbak Putri. Ini ada satu DPU yang berhasil tertangkap. Mbak Putri, apa pandangan Anda? Dan juga harapan tentunya ini bisa menjadi pintu untuk bisa menangkap dua DPU lainnya. Mbak Putri. Mbak Putri masih terhubung dengan kami, sepertinya masih ada kendala, nanti kita akan coba hubungi Mbak Putri lagi selaku kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Tapi Bang Jogi sepertinya punya fakta yang mungkin bisa dibuka, atau juga keterangan yang bisa dibuka di sini. Betulkah DPU tersebut merupakan juga pelaku dari pembunuhan Eki dan Vina? Pak Jogi. Baik. Terima kasih. Selamat malam untuk pemirsa di mana pun berada. Saya sebagai kuasa hukum dari lima orang tersangka, bisa saya sebutkan secara formal di sini. Antara lain adalah untuk terpidana Saudara Eko Ramadhani, Saudara Hadi Saputra, Saudara Jaya, Saudara Eka Sandi, dan Saudara Suprianto. Dan mereka ini sekarang sedang menjalani hukuman seumur hidup selaku terpidana. Betul. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan, perlu saya sampaikan kepada pemerintah supaya tidak liar. Karena ini terlalu banyak narasian-narasian yang liar. Karena saya adalah sebagai bagian daripada kuasa hukum yang menangani kaos ini. Jadi begini, bukan hanya lima sebenarnya yang ditangkap, tapi lebih daripada lima. Hanya saya diberikan kuasa untuk lima. Sedangkan yang dua lagi, ada kuasanya Ibu Titin, itu kuasa daripada Sudirman dan Syakatatal, dan ada lagi Saudara Ripaldi, kuasanya Ibu Wit. Jadi ada lapan, supaya clear dulu. Tetapi bukan yang lapan sebenarnya ditangkap oleh pihak kepolisian, lebih daripada itu. Supaya terbuka dulu ini. Karena kita kan ingin, masyarakat luas juga tahu, perilaku siapa yang melakukan tindakan seperti itu. Nah, kami sebelum ditunjuk sebagai kuasa hukumnya, tidak sebenarnya menerima. Karena kami juga punya seleksi. Bagaimana kami menerima sebagai kuasa, daripada seseorang yang akan memberikan kuasa kepada kami. Nah, kami datang dulu ke Cerbon. Seperti apa sih kejadian sebenarnya? Supaya kami punya gambaran setidaknya, adakah cara kami nanti untuk membeli mereka, atau cara kami nanti untuk menghubungkan selibah selanjutnya. Jadi cerita ini kami dapat dari orang tua, tersangka, di malam kejadian itu, di depannya rumah Ibu Nining, ini berulang kali saya sampaikan, di depannya rumah Ibu Nining, karena mereka ada pekerja kasar dan pekerja bangunan, mereka kumpul-kumpul, termasuk di situ anaknya Pak RT. Ini catatan yang paling serius ini, anak Pak RT namanya Kavi. Nah, karena mereka kumpul-kumpul membuat suara gaduh, pemilik rumah yang namanya Ibu Nining, dan ada warungnya sudah tutup, pindah ke rumahnya Pak RT, di malam itu juga. Dan mereka melanjutkan obrolan, sampai mereka tertidur dan bubar besok paginya. Baik. Sedangkan ada TKP di satu tempat yang berbeda, yang jaraknya kurang lebih satu kilometer, terjadi kecelakaan lalu lintas, itu pada awalnya. Oke. Korban dua orang, satu namanya Neng Pina, alamahum, dan satu namanya Eki. Eki ini adalah putra daripada anggota polisi, yang bertugas di bagian narkoba. Nah, kami juga gak ujuk-ujuk menerima informasi seperti itu, kami juga datang ke TKP, dan kami menemukan, ada goresan benturan sepeda motor, di marka jalan permanen. Dan kami juga melihat secara nyata, ada di aspal itu, goresan antara sepeda motor, dengan aspal. Dan yang paling membuktikan secara formal, maupun nanti materialnya, ini di tengah-tengah marka jalan ini berdiri, tiang lampu merangan jalan. Tentukan lampu itu ditopang dengan baut. Di salah satu bautnya itu, masih ada percikan darah. Dan informasi yang kami dapat, di daging ini masih tertinggal sobekan tubuh manusia. Baik. Berarti ada kecelakaan. Nah, lalu, ada informasi yang keliru, yang sesat diterima daripada orang tua. Daripada Eki ini, yang notabene anggota kepolisian. Informasi itu didapatkan dari saudara, saudara Aib dan Dede. Ya. Aib dan Dede adalah, bagian daripada kerayuan tukang cuci mobil. Di samping SMP11. Sementara anak-anak kini, di malam tanggal 27, di dalam, ada kurang lebih jaraknya dari, 100 meter dari jalan utama, jalan perjuangan. Selain play over, yang lokasi kejadian pertama. Nah, dan Aib ini ada sejarah, yang kurang bagus dengan anak-anak kudus di sana. Baik, baik. Nah, sejarahnya sehingga pernah dia ditegur. Iya, iya, iya. Lalu, ini bisa dipersingkat juga, Pak. Aib ini, memberikan informasi sesat kepada, ayah dari korban, sehingga mereka ditangkapin, tanpa, ada bukti pendukung. Baik. Itu ceritanya, sehingga mereka, dibawa kantor polisi, dibukulin. Sehingga foto itu, sampai viral, kan? Iya. Setelah dipukulin, viral di Cirebon, lalu dilimpahkan kasusnya ke Pulau Jambar. Baru kami ditunjuk sebagai pengacara. Baik. Nah, oke. Kami pahami itu, Pak. Bisa dijelaskan mengenai DPO tadi itu? Oke, begini. Ini kami awalnya tidak tahu ada DPO, dalam berkesperkara. Tapi, itu muncul setelah ada di rang persidangan. Nah, sekarang ada informasi yang berkembang, di media, bahwa salah seorang daripada DPO ini tertangkap. Betul. Tapi, saya adalah bagian daripada pengurus DPD KAI Jabar. Dan saya sebagai ketua bidang pakar. Dan kami ada grupnya, ada grup daripada apa, organisasi kami. Saya bacakan aja ya. Yang ditangkap maghrib kemarin, PG Setiawan, 27 tahun, anak, namanya insya Allah, dari seorang apokat KAI Cirebon. Atas laporan pemilik kontrakan, karena memiliki kesamaan nama DPO. Saya ulangi lagi ya, supaya clear ya. Yang ditangkap maghrib kemarin, PG Setiawan, 27 tahun, anak ART. ART ini, singkatan daripada sebuah nama. Dari seorang apokat KAI Cirebon, atas laporan pemilik kontrakan, karena memiliki kesamaan nama DPO. Sampai sekarang, PG belum bisa dipertemukan dengan keluarga atau lawyernya. Jadi ini masih tanda tanya. Apakah PG betul yang DPO, atau PG yang merupakan pita tersebut, yang saat ini ditangkap oleh pihak kepolisian? Ini ada file-nya di saya, kiriman daripada grup kami. Oke. Baik. Kemudian, bagaimana keterangan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa ditangkap di Bandung, apakah PG tersebut memang betul pergi ke Bandung, lokasinya di Bandung? Betul. Kami belum bisa mendapatkan informasi tentang itu, termasuk juga keluarganya, tapi keluarganya sudah berada di Polda Jebar. Sampai saat ini, dulu diberikan kesempatan mereka untuk bertemu.